Podcast Kolaborasi Medan Berkah Kelayahan di Medan Bagian Utara Nah sekarang kita mau jalan-jalan kemana Pak Kadis Kita coba kali ini kita kupas tuntas Medan yang di tengah kota Tengah kota, jadi kita jalan-jalan ke kota Ke kota, karena kan pasti ada perbedaan ini Medan Bagian Utara mungkin kan pemungkinan penduduk padat Kalau di kota, kita kan belum tahu ini Seperti apa gambaran kecamatan yang ada di tengah kota Betul, permasalahan pasti berbeda ya Pak Kadis ya Daripada lama kita panggilin Pak Kamatnya ya Oke, kita panggil Pak Kamat Medan Kota Silahkan, silahkan masuk bergabung Pak Kamat Gak pake kamin-kamin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, telah hadir bersama kita disini Kamat Medan Kota, Bapak Raja Ian Andos Louis Louis, Louis Luar biasa Luar biasa Memang berbiasa nih, kayaknya Datang-datang ada apa di depan kita Agak ada yang berbeda di meja kita ya Pak Kadis ya Kaliannya agak beda ya Agak beda ya Medisi lalu ya Edisi lalu, siap Jadi boleh diperkenalkan Pak Kamat Biar masyarakat atau sobat kolaborasi bisa kenal lebih dekat dengan Pak Kamat Namanya Ya nama saya Raja Ian Andos Lubis Saya menjabat di sebagai camat di Kecamatan Medan Kota ini sudah satu tahun satu bulan Satu tahun satu bulan Agak unik nih namanya nih Bapak Raja Ian Andos Itu apa? Itu apa? Itu apa? Kalau Saya kan Lubis nih Kalau Lubis Mandeling Kan Ya kalau Gelar-gelar Raja gitu Kalau Bapak saya Sultan Kan Anaknya Sultan Jadi kalau diadatin berarti dia jadi Raja gitu Oh ada maknanya Ada maknanya Bukan hanya nama aja dia Memang Raja Bapak Imi Jadi teringatnya katanya Pak Kamat pernah berpendidikan di IPDN ya IPDN Kira-kira bisa digambarkan angkatan berapa, tahun berapa Ya Pak Kadis Jadi saya ini kalau di IPDN alumni angkatan 15 Ini saya nama tahun 2017 2017 15 18 Siap Masih mudah Pak Kamatnya ini Kok Mempertanyakan Memang Saya udah tua Siapa Kak Adi Siapa Kak Adi sih Gak berani saya melawan Kalau Belum tahu ya Pak Kamat ini udah gelarnya dokter Udah S3 Alhamdulillah Jadi apa gak gampang Motifasinya mungkin kan Ini jadi inspirasi banget Iya ISN yang lain Iya Kemarin Sidang promosi dokternya itu baru beberapa bulan yang lalu Dan Alhamdulillah ini dukungan Pak Kadis juga Karena Nanya Karena disertasi saya itu ke Dinas Komunikasi dan Informatika Berapa tahun pendidikannya itu Pak Kamat selesai Ya Ya kemarin Pak Kadis karena ada kegiatan-kegiatan juga kan karena kerjaan kita agak 4 tahun lebih lah 4 setengah tahun saya menyelesaikannya jadinya Jadi masih muda sudah dokter Sudah dokter Sudah dokter Bapak kapan Pak Saya pelaksana Sekretaris Kelurahan di Masjid Kelurahan Masjid Kemudian saya jadi Sekretaris Lurah di Kelurahan Pandahulu 1 Kemudian tahun 2011 Saya jadi Lurah di Kelurahan Kemenangan Tani Kecamata Medan Tuntungan Yaitu sekitar 8 bulan 8 bulan 8 bulan kemudian saya diberi amanah lagi jadi Lurah Pandahulu 1 Kecamata Medan Kota Itu lebih kurang 10 tahun lebih hampir 11 tahun Lama ya Pak Alhamdulillah Berapa tempat ya Setelah itu Setelah jadi Lurah Pandahulu 1 Alhamdulillah diamanahkan oleh Bapak Wali Kota Medan Bapak Muhammad Budiak Sutyon Itu saya jadi Sekcam Sekretaris Camat di Kecamata Medan Baru Itu sekitar kita disitu 7 bulan Alhamdulillah setelahnya itu kita diangkat dan dipercaya mendapat amanah sebagai camat Medan Kota Wah sebentar-sebentar Yang lamanya sih camnya tadi Lurah Betul-betul digodok ya Pak Gadis Matang Betul Itu otomatis kan setiap jabatan itu punya suka dan dukanya Nah ini kita cerita sedih aja lah dulu ya Duka-dukanya eh duka-dukanya Iya dukanya apa aja tuh Selama menjadi lurah Pastikan berbeda-beda ya Pak Ya sebenarnya kalau ditanya dukanya karena kita Udah terbiasa dengan pelayanan masyarakat ya Kita walaupun ada duka kita anggap itu suka Tapi duka biasanya sekerja Pak Camat Iya Tidak apa-apa Pak Cepat aja Banyak seneng ya sebenarnya Karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat kan Kalau kita dapat memberikan suatu solusi kepada masyarakat itu Walaupun dia tadinya duka Jadi kita senang jadi dia Jadi membawa suatu kesenangan pribadi lah Kepuasan ya Kepuasan ya Bersaikan masalah dia Atau ada pengalaman gak Kita kulit lagi nih Ada pengalaman contohnya apa nih yang dukanya dulu deh Ya kalau itu Yang berkesan Yang berkesan Biasanya kalau udah tengah malam Bisa kita jam-jam tidur Tiba-tiba masuk Telepon Ada kebakaran Gitu kan Hal-hal yang seperti itulah Ya artinya ada kebakaran Ada pohon tumbang Ya kita harus monitor langsung Walaupun di jam-jam tidur Jam 3 pagi Itu Kita tetap langsung turun ke lapangan Itu dukanya ya Pak Ya di handphone gak boleh mati Gak boleh mati Gak boleh Gak pernah mati 24 jam hidup terus Belum lagi Ht Ht Dulu kayaknya ada Absen ht ya Itu sering Gimana tuh Masih ada itu ya Masih ada Masih ada sampai sekarang Absen ht masih ada Nah kalau Sukanya gimana tuh Pak Sukanya Banyak sukanya Semuanya Jadi Karena kita Berbawar dengan masyarakat Kita mendengarkan keluhan masyarakat Kita juga Kadang masyarakat itu ya Kita udah Kita nih datang nih Ke suatu lokasi Kan Kita gak tahu apa-apa Tiba-tiba kita dibawain Pak Bawa dong Pak ini Pak Padahal kita gak Kita bukan ada Meminta atau apa Kadang hasil bumi ya Kan Seperti dia bawa Ini loh Pak Hasil sayuran kami Yang ditanam disini Gitu Kadang kita berkunjungi Itu Berarti ada Kepuasan masyarakat dengan Sosok camatnya Misalnya mungkin Dikunjungi Iya Jadi Hadiahi buah tangan lah istilahnya Terima kasih Alhamdulillah Pak Kadis juga dulu sempat dikasih ikan Gitu ya Ada apa Rantang dikasih kantor Pak besok undangan datang Dikasih rantang Wajib datang Oh itu artinya Rantang-rantang Isi Isi lah Isi Makan-makan besar lah waknya Luar biasa Iya Itu pernah juga kita itu ya Ada Jadi ada anak-anak Anak Dia masih Bayi kan Umurnya sekitar 7 bulan Jadi 7 bulan itu Maaf cakap Dia Disabilitas lah Kakinya itu Seperti yang Posisinya Yang Enggak Enggak menyatu gitu kan Yang ini Nah Disitu Kita coba Cari Donatur Donatur yang bisa Karena dia butuh ini Butuh Perawatan ekstra Yang besar ya Di gips Di operasi kecil Di gips Terus itu ada Dia harus Memakai sepatu Sampai dengan umur 4-5 tahun Untuk meluruskan Kakinya tadi Alhamdulillah saat ini Yang bersangkutan itu Sudah kita Ini kan Dan sudah pakai sepatu Yang Yang si anak tadi Habis itu ada kepuasan Tersendiri Dari kita sendiri ya Kepuasan berarti Alhamdulillah kita Bisa menolong Sesama kita Yang dimana Dimana Kondisi Perekonomian Masyarakat itu Sendiri juga Amat sangat Kurang sekali Yaitu yang Disering disampaikan Pak Wali Para camat nih Lurah Harus berada di Wilayah Di masyarakat Yang butuhkan bantuan Gitu Jadi tersampaikan Semua permasalahan Yang di lapangan itu Betul Betul Jadi pahala jariah juga Itu pahala jariah Pahala jariah Pahala jariah Itulah Apa namanya Hikmahnya Setiap jabatan itu Pasti ada yang Mendatangkan Amalan Oke Kita break dulu sejenak Tetap bersama kami Di podcast kolaborasi Medan Berkah Masih bersama kami Di podcast kolaborasi Medan Berkah Baik Menyambung Pembicaraan yang tadi ya Pak Camat Sekarang kita membahas Soal potensi Yang ada di Wilayah Medan Kota Kira-kira Hal apa sih Yang menarik Dari kecamatan Medan Kota Gambaran umumnya Dulu ini Gambaran umumnya Keunikan Seperti apa Ya Medan Kota itu Awalnya Tentu saja Kota Medan itu Tadinya itu Berdasarkan SK Gubernur Tahun 52 Itu Dari Kecamatan Medan Kota Medan Baru Medan Timur Dan Medan Barat Nah kemudian Medan Kota ini Sekarang ini Saat ini terdiri dari 12 Kelurahan 12 Kelurahan Dengan 146 Kepala Lingkungan Nah Kalau Medan Kota sendiri Kita ketahui Itu heterogen Penduduknya Ini ya Pendudukannya lah Dan budayanya Penduduknya banyak juga Iya Di kota itu ya Jadi di Kalau penduduk kita banyak Ke daerah yang Sebelah Sisi Di arah ke Medan Amplas Ya Sedangkan untuk inti kota itu Banyak jenis Perdagangan Perdagangan Usaha Tionghoa Jadi beragam budaya Untuk Kecamatan Medan Kota Dan di titik Kita sendiri ada Kelurahan Masjid Di situ juga ada Masjid Raya Masjid Raya Tanah Maimun ya Sebelahnya ada Istana Maimun yang berbatasan Dengan Kecamatan Medan Maimun Nah Di tempat kita juga Ada Stadion Teladan Teladan Ya Dan ada Monumen Patung Sisi Ngawangaraja Ada sejarah Sejarah Jadi banyak juga ya sejarah Bangun sejarah yang ada di Medan Kota Kalau dari Sisi Pendudukannya juga sih Ini masih Tentang etnisitas Itu berapa persen tuh Yang banyak Yang paling banyak Etnis yang ada di Medan Kota Pak Ya kalau Ya kalau secara etnis itu Kita itu ada 12 kelurahan Dan rata-rata Kalau kita rata-rata Kan itu rata lah Karena 4 kelurahan itu Pasar Baru Pusat Pasar Serengah 1 Pandahulu 1 Itu lebih ke etnis Tionghoa Dan 8 kelurahan lagi itu Beragam heterogen Dengan yang Kita Mandeling Padang Campur Jawa Semua Makanya Medan Kota itu lebih ke Heterogen Heterogen ya Nah kalau untuk Inovasi sendiri tuh Pak Camat Kira-kira apa sih Yang ada di Medan Kota Ya untuk Medan Kota sendiri ya Kita kalau untuk Inovasi kita ada Bakul Stunting Kita ada Penyisir Malam Atau kita sebut dia Penyelang Penyelang Nah kita juga ada Kik Melon Kinerja Kik Melon itu Kinerja Kepala Lingkungan Melalui online Oh Laporan-laporan Penyelang Iya Jadi terus kita ada juga Kemasjid ya Kita ada ke masjid Kemasjid ini Kepuasan masyarakat secara digital Wah Jadi masyarakat Kepuasan masyarakat secara digital Kita ada juga Keladi Ya Keladi tuh Kelola Arsip secara digital Kemudian kita ada Meta Pangling Kalau Meta Pangling ini Media Tanam Penghijauan Lingkungan Kemudian kita ada Metong Metong ini Memperbanyak Tom Sampah Memperbanyak Ini kan wali kota fokus Program prioritasnya Salah satu ini Kebersihan Inovasi tadi penyelam itu Ya Seperti apa itu Jadi kalau penyelam itu Kita penyisir Penyisir malam itu Dia bergerak itu Dari jam 00 Ya Tengah malam Tengah malam Pak Kadis Jam 00 Sampai dengan jam 4 subuh Dia keliling Seputaran Medan Kota ya Terutama titik-titik protokol Nah Mengangkut Sampah-sampah yang ada Karena kan Masyarakat ini Juga banyak yang Berjualan Malam-malam hari Jadi dia Pas Pagi ke Malam Enggak bekerjain lagi dia Enggak Oh Dia dirubah mati jamnya ya Iya Dia ada yang kita piketkan Dia khusus untuk Malam hari Ya Khusus untuk malam hari Jadi mereka menyisir itu Mulai pukul 00 Sampai Subuh lah Itu Menyisir sampah pada malam hari Iya Di jalan-jalan protokol Iya Kendalanya apa itu kira-kira Ya Kendalanya kesadaran masyarakat ya Kadang kita sudah mengangkut sampah Di Kita udah merasa bersih nih Tiba-tiba masih ada juga masyarakat yang Membuang sampah tidak pada tempatnya Dan tidak pada waktunya Tidak pada waktunya Walaupun itu sudah berulang kali Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Ya Sampaikan kepada masyarakat Agar Membuang sampah Pada tempatnya Dan Di waktu-waktu Yang diperbolehkan untuk Membuang sampah Ini pengaruhnya juga Seperti mungkin jualan makan malam Iya Malam itu kan dia tutup Mau jam 11 Jam 12 Iya Betul Pak Kadis Penemukan sampah itu terjadi di Malam hari gitu ya Iya Jadi dari yang udah dilaksanakan Pak Caman Misalnya kan ini udah berjalan Mungkin dah berapa bulan gitu kan Ada nggak efeknya dari para pedagang Atau masyarakat yang biasanya jualannya malam Ikut dia berpasang Jadi membersihkan gitu Iya Jadi Saat ini kita juga udah sosialisasi Ke para-para pedagang ya Jadi mereka menyediakan tong sampah Di lahan-lahan berjualan mereka Nah Dan Masyarakat sendiri yang berjualan ini Juga sudah Mulai sadar Untuk Menempatkan barang Apa Hasil-hasil Sampahnya Ada di tempat yang Telah disediakannya di tong sampah Jadi penyisir malam kita Tinggal angkut Dari tong sampah itu Buang ke dalam Ini Jadi ada kemajuan lah Ada perubahan Respon dari masyarakat Untuk yang dirubah ini Iya Ada kemajuan dia Iya Dan hasilnya Gimana nih Setelah Berjalan itu Hasil Realnya lah istilahnya Berkurang jauh atau bagaimana Pak Ya Otomatis berkurang jauh Karena penyisir malam ini Walaupun dia kita Dalam kondisi cuaca hujan Dia tetap turun Karena kita sediakan mantelnya Oh Dipasilitasi semua ya Jadi Sepanjang Protokol Sejauh ini Alhamdulillah Alhamdulillah Pada Posisi yang baik lah Karena mayoritas wilayah Pak Caman Sepertinya protokol semua ini Iya Pak Kadis Oh iya Yang langsung dilihat oleh masyarakat Pertibuk kabit Beli nasi goreng kan banyak di wilayah kota juga ya Kenapa saya beli nasi goreng Oh Malam-malam ya Ya lapar ya Langkah termampir Gak usah diperjelas Pak Kadis Baik Selain penyelam Ini program unggulan apalagi yang Pak Caman unggulkan di Medan Kota Iya yang kita unggulkan juga ada kita ada bakul stunting Bakul stunting Kita ini ini juga merupakan arahan pemerintah juga ya Program pemerintah untuk menurunkan dan menekankan Menekan angka stunting untuk sampai dengan zero Berarti apa hubungannya bakul tempat makanan Hmm Dengan stunting Oke Kalau bakul stunting itu Pak Kadis Jadi setiap hari Jumat Kita itu ada kegiatan olahraga bersama Olahraga bersama Di olahraga bersama itu kita selalu sediakan bakul Jadi warga masyarakat yang ikut berolahraga Maupun ASN kepala lingkungan PKK yang berolahraga itu Akan membawa barang-barang yang bisa di Kita bagikan kepada anak-anak stunting Contohnya saja nanti mereka ada yang bawa susu Ada yang bawa telur Ada yang bawa sayuran Ataupun bahan-bahan makanan lainnya Dan setelah itu Setelah terkumpul di bakul stunting Kita akan keliling Membagikan kepada anak-anak stunting Sudah ada datanya Iya Dan sejauh ini Dari 5 angka stunting yang ada itu Kita sudah Genjot Itu sudah sampai di Dua Dua Oh besar juga pengaruhnya Iya Usar pengaruhnya Nah tadi juga ada Apa namanya Pemanfaatan lahan tidur juga Salah satu program unggulan Pak Camat Kira-kira apa tuh yang bisa diceritakan tentang itu Kayaknya menarik juga nih Meta Pangling itu tadi Meta Pangling ya Karena wilayahnya kota Tapi ada lahan tidak dipakai Iya Penasaran juga ini Iya betul Jadi ada beberapa kelurahan Yang ada di Kesamatan Medan Kota itu Kita fokuskan kepada Ada pemanfaatan lahan-lahan tidur yang ada Jadi kita tanamin dengan sayuran-sayuran Kokcai Ada kangkung Ada terong Dan Ada cabai Ada Apa Bawang Nah itu Contohnya saja itu Di Kelurahan Serengah 1 Kan ada daerah pinggiran Pinggiran rel Nah itu Kita sudah kolaborasi Dengan PJKA Kita minta izin untuk Pemakaian untuk lahan sementara Dan mereka sudah memberikan izin kepada kita Jadi kita tanamin itu dengan sayur-sayuran Termasuk juga yang Kalau Kita tahu dulu kan Ada stasiun lama Yang di Jalan Wahidin Nah itu sudah kita Apa juga Kita manfaatkan lahan tidurnya Untuk menanam sayur-sayuran Ini apa Ada pendampingan dari Pertanian Atau dari Swasta ke Ya Berkolaborasi dengan Kita berkolaborasi dengan Dinas Dinas-dinas terkait Kita boleh kolaborasi Dan ada Uniknya ini ada Ada di satu kelurahan kita Di kelurahan Sudirejo 1 Jadi itu Kalau kan Will BRI itu kan Ada 18 Se-Indonesia Ada 18 kan Will Nah mereka memberikan CSR nya Kepada kita Untuk Ini Pemanfaatan lahan tidur tadi Jadi Untuk satu-satunya Yang ada di Sumatera Utara itu Adanya di Sudirejo 1 Yang dibiayai Dan pelatihannya itu Langsung dari BRI CSR Menarik sih Menarik sih Menarik ya Itu jadi percontohan Nah Sudah berapa kali panen nih Pak Cuman Ya Kalau panen udah berkali-kali Jadi dibagi ke warga juga Dibagi Warga juga Boleh mengambil Dan boleh Dan ini juga menjadi Sarana Edukasi Jadi Iya Kita berkolaborasi Dengan anak Peguruan-peguruan Ini ya TKTK Jadi Mereka bisa datang ke Lahan-lahan kita Yang sudah kita Kembangkan sedemikian rupa Jadi kita ajarin mereka Bagaimana caranya menanam Bagaimana Mengenal Mengenal Tumbuhan itu seperti apa Kalau tadi dibagi-bagi Kita dapat bagian gak Iya Masa air apa Dengar-dengar aja ya kan Iya Tera kan Tera Tera Sudah berjalan berapa lama ini Sudah Sudah berjalan satu tahun ini Pak Ke Adis Jadi Sejak saya masuk Itu sudah kita Mulai Memikirkan Untuk inovasi-inovasi Yang ada Dalam mendukung program prioritas Bapak Wali Kota Medan Berarti Wilayah sekitar lah kita bilang ya Masyarakatnya Itu mungkin udah mulai tertarik juga ya Sudah Sudah Dan kita juga ada Pelatihan-pelatihan Untuk pelatihan Hidroponik ya Itu kan Pelatihan hidroponik Kita kembangkan dari Dana kelurahan Kita panggil masyarakat Kan Masyarakat Nah Masyarakat juga sudah mulai Menanam hidroponik di rumah-rumah Di rumah masing-masing Dengan kelurahan lain Apakah ada Pak lurahnya tertarik untuk membuat Seperti itu juga Atau minta Pak Caman Pak Caman boleh kami lah Yang bersinggungan maksudnya Ya 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 Perbatasan mungkin ya Ya perbatasan kan 12 kelurahan ini Ya Ada nggak Pak Caman tempat kami lah Ada Ada Pasti ada yang seperti itu Karena kan Otomatis di wilayahnya juga Dia pengen Pengen juga ya Pengen buat juga seperti itu Gitu loh Jadi Pilot projectnya di Kecamatan Medan Kota lah ya Ya Dua dikembangkan ke Kecamatan lain Karena di Kantor Caman sendiri Kita juga Ada hidroponik Oh gitu Kita tanam pokcay Pokcay Nah di apa Di Lahan Di Lahan di Pekarangan Ya Karena kan dia kan pakai Pipa ya Pipa Pekaralon itu Kemudian di Sebelah Apa di sebelah kantor juga Masih di Pekarang kita Kita juga tanam cabai-cabai gitu lah Untuk mendukung hatinya PKK Baik Tadi sudah Terdisigung sedikit soal dana kelurahan yang dipakai untuk apa ya memberikan pelatihan-pelatihan nih Agak menarik kita masuk ke dana kelurahan juga nih Pak Kadis Apa aja sih dana kelurahan yang sudah dijalankan di Kecamatan Medan Kota Pak? Ya untuk dana kelurahan untuk kegiatan sarana-prasarana kita ada pembentuan jalan setapak ya Dan kita ada juga pembuatan saluran renaseh atau perbaikan Kemudian untuk pelatihan-pelatihan yang ada dari pemberdayaan masyarakat kita ada pelatihan hidroponik Ada pelatihan pembuatan kue Banyak lagi pelatihan-pelatihan lain yang diselenggarakan oleh kelurahan-kelurahan Jadi kalau untuk infrastrukturnya biasanya berdasarkan usulan warga Iya itu berdasarkan usulan Musrembang Musrembang mengusulkan masyarakat lebih ke kemana ini Ada juga kelurahan kemarin kelurahan Padaulu saat itu pembuatan hantaran Oh kota hantaran Oh kota hantaran Oh kota hantaran itu kan jadi dilatih bagaimana membuat ini apa tuh namanya Aprilik Aprilik itu kan Iya kota-kota hantaran Iya kota-kota hantaran Yang diisi antara Menghiasnya Masyarakat berwirausaha lah ya Tapi itu udah ada hasilnya Sudah 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 ada lagi masyarakat yang berkecimpung atau berwirausaha Sudah 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 jalan ya Iya Oke sabar kolaborasi kita beri sejenak tetap di podcast kolaborasi Medan Berkah Baik masih bersama kami di podcast kolaborasi Medan Berkah Nah tadi sudah banyak yang kita ulas ya kan Pak Karis Kira-kira apalagi nih yang perlu kita kulik-kulik dari kecamatan Medan Kota Sepertinya program wali kota ada lagi nih di Medan Kota Apa itu Sakasan Wira Sakasan Wira Sakasan Wira itu apa sih sebenarnya Pak Caman Ya Sakasan Wira itu Satu sentra keberadaan usahaan Jadi dia usaha-usaha masyarakatnya UMKM UMKM ya Jadi kita di Medan Kota juga Pak Kadis Kita udah launching kan ya Beberapa Satu bulan yang lalu lah Satu bulan yang lalu kita launching Gerai UMKM Berkah Itu di Di kantor Caman Medan Kota Nah jadi ada seperti kiosknya Iya gerai gerai Jadi UMKM UMKM yang ada di kelurahan-kelurahan Itu bisa menitipkan barang-barang dagangannya di kita Oh menarik sih Ya jadi kita jual di Gerai UMKM Berkah Gerainya itu dipromosikan melalui Kepil nggak ya Misalnya UMKM mana yang mau ikut Iya Itu penuh itu gerai kita Pak Kadis Jadi satu ruangan itu Penuh dengan UMKM UMKM yang ada di Medan Kota Dari masyarakat yang berurusan pun mungkin bisa Iya Mampir ya Makan apalagi ini mau anak Mama Jajan dia jadinya Enggak yang bawah anak punggungnya tetep jajan ya kan Itu produk unggulannya apa aja nih Pak Ya produk unggulannya Kita ini gerai ini untuk mendukung program Bapak Wali Kota Medan ya Bapak Muhammad Bobi Afir Nasution Jadi untuk mendukung UMKM itu sendiri UMKM naik kelas jadinya Nah ini ini barang-barang yang ada ini kriuk Kriuk ini anak-anak suka sekali nih Anak saya suka ini Pak Kadis Mie Jadi ini bisa langsung dimakan Oke Boleh dicoba kalau Oh boleh Ini hal yang paling mengembirakan sebenarnya Ini terbuat dari apa nih Ini Mi Mirazati Ya kalau Mi ini Ini produk UMKM di Kelurahan Seti Rejo 1 Dan ini udah sampai ke provinsi Kita lihat kemasannya udah ada apa dia eh PRT udah ada halal udah ada Buat ini udah apalah ya ibaratnya udah memang bisa Iya kita mendukung juga untuk perizinan-perizinan Perizinan Oh dibantu juga Oh dibantu nih Silahkan lagi coba Iya ini om Oh Kita coba yang penting ya Oh itu Beda rasanya Coba Macamai Saya udah sering Oh udah sering nggak apa-apa juga sih sebenarnya Ini anak-anak saya suka sekali nih Ya enak kayak anak-anak dulu Indominifik apa Jancurin Terunggungan Runya ya Dan apanya ya packagingnya juga Ya menarik Menarik ya bagus terus kekinian Iya warga Medan Kota memang warga Medan Kota Memang asli Asli kita punya ini Pak Kadis ini ada juga red ginseng Ini terbuat dari apa Teh jahe merah ini Pak Kadis Kalau melangsing boleh ini Ini ada minyak kita nih Ini minyak-minyak seri Ya jadi diurut-urut Lemaknya keluar ya Ya biar Minyak seri ini aroma serinya terasa banget Packaging juga bagus-bagus ya Ini ada teh biru ya teh biru ini dari bunga telang Tinggal instan Tapi harga-harga standar ya Gak mahal-mahal seperti di supermarket ya Nah kayak gini dia 32 ribu Sudah ada harganya Sudah ada harganya Ya ini ngambil dari gerai ini Ini produk-produknya banyak Sepertinya WMKM nya ini ya Ya ini ini mie yang tadi Kalau ini kan mie langsung bisa makan Nah ini bisa mie tinggal seduh pakai air Oh kayak tidak perlu dimasak lagi tidak perlu tinggal air panas masukin udah bumbunya juga sudah ada ini rasa yang pernah ada rasa ayam bawang yuklah kita seduh dulu halal ada juga halal ini untuk orang saya lupa jelasin kalau mirazati ini ini dari sayur-sayuran Oh jadi bahannya dan non-pengawet tanpa bahan-pengawet esperitnya ada di bawahnya bisa tanpa MSG tanpa pemanis apa tanpa warna buatan tanpa pengawet warga medan kota semua warga medan kota Pak Gadis warga Pak Cama ini apalagi nih biasanya kan orang kan repot takutnya akan bela-bela melon apa rempong-rempong bahasa ini kita udah ada yang instan ya oke lemon lokal kering dia itu bisa tinggal langsung di seduh itu aja gitu Pak Gadis garnis-garnis kue sih tapi dari ini kan kalau kita lihat dari bungkusnya apa memang ini udah ada masuk supermarket atau apa enggak masuk udah masuk ini kita lagi kolaborasi dengan minimarket-minimarket yang ada kita lagi berusaha menjalin MOU dengan minimarket yang ada hanya saja kalau Mirazati ini memang kita akui dia sudah produksinya sudah luar biasa ya udah sampai makanya dia penjualannya udah sampai keluar provinsi yang lain termasuk Aceh Aceh banyak yang yang pesan ya dan dia pakai sistem reseller juga kalau reseller beli namanya orang khusus anak-anak juga ada di kita juga ada WMKM pondok Mekar ya pondok kue Mekar ya dia jual bolu kue basah banyaklah nah ini contohnya ini contohnya ini contoh produk-produknya sayangnya boleh gemuk nggak boleh pulang juga loh masih banyak lagi masih banyak ini bunga telang juga tapi ini yang kalau ini kan dia sudah sebuah dia ada ada apa campuran lagi kalau ini lebih aromanya lebih terasa Oke karena dia direndam lagi ini apa-apa salah satu apa namanya perkebunan tadi apa urban farming juga nggak 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 ya Nah ini dia juga ini sudah ada label label ya label halal dari Muih ya label halal Muih nah jadi kukis ini Pak urusan perizinannya tetap lalu kita bantu tetap kita bantu kita juga berkolaborasi dengan PTSP ya beberapa bulan sekali kita adakan eh apa perizinan terpadu di kantor Caman dengan mobil berarti bisa Pak Caman Mungkin mungkin kan banyak yang sobat kolaborasi ini kan belum paham cara pengurusan Nib Nib ya apakah susah apakah melalui Caman aja bisa-bisa Pak hadis jadi kita ada kolaborasi dengan bila-bila PTSP jadi nanti ada mobil perizinan mereka dijadwalkan lokasi di kantor camat ya itu hanya butuh waktu beberapa menit bisa selesai bisa selesai tapi itu boleh enggak yang bukan warga Medan Kota juga juga kesana urusnya kita boleh-boleh tapi warga Medan ya ini juga enak ini kukis ini produk dari pandauhulu satu aja dibuka adem supenir-adem supenir ya bukanya boleh dibuka jadi kalau mau bagi saya kalau mau lebaran juga bisa pesan pesan kesini Pak hadis jadi selain dari gerai Apakah ada tempat promosi lagi untuk webcam kita ini ya kalau untuk promosi di kita selalu kalau untuk UMKM yang ada di Kecamatan Medan Kota Medan Kota kalau ada apa sosok ataupun ada pameran-pameran yang diadakan oleh Kota Medan sendiri itu kita ikutkan mereka kita alibatkan termasuk yang setiap malam minggu itu kita masukkan hasil-hasil UMKM yang ada di Kecamatan Medan Kota tapi mereka respon ya respon sekali Pak hadis dicoba juga iyalah malu saya Aduh ini benar-benar enak ini enak-benar ini enak-benar ini suka lagi lari sore enggak banyak kali ini yang hari ini banyak makan ya iya agak berbeda hari iya tadi kan kita banyak makan yang itu ini ada menu sehat Oh ini saya juga kita ini ini iya buah kerja kolam jadi dia juga ada sakasen wira mesra ya sakasen wira mesjid Raya ini rujak kolam yang rujak-rujak yang bumbunya itu di terkenal yang mencumaya enak nih jadi sepertinya ibu dua hari kalau ini ada ini dari hasil apa rumah kreasi Srihandayani ini adanya di Keladun Barat jadi ini Pak hadis ini dari plastik-plastik daun ulang sampah Oh seperti aku ya Ini plastik yang biasa plasti asoi Oh asoi ya peko keras Iya ini mereka proseskan di ini di apa di setrika gitu kan jadi makin ini makin ini jadi ini ini juga kalau gerai UMKM seriat Srihandayani ini juga beberapa kali sudah memenangkan kontes Oh itu di nasional omar itu usuh-usuh pernah pernah juara terkait dengan pemanfaatan dari barang-barang daun ulang sampah ini jadi banyak lagi ya termasuk kemarin juga ada baju kita ada baju daun ulang sampah yang terbuat dari barang-barang daun ulang dari ini apa botol-botol minuman berarti kreatif juga warga medan kota ini di bawah tangan Pak Caman kreatif inovatif masyarakat dikembangkan dan apa ya digali potensinya terus sama Caman kayaknya nah ini dari tadi kita udah mencicipi juga Pak Caman udah menjelaskan tentang UMKM yang ada di medan kota nah sekarang harapan Pak Caman sendiri terhadap UMKM yang ada di medan kota itu apa ya harapan kita tentu saja UMKM-UMKM yang ada di kecamatan medan kota ini kita lebih berharap bisa naik kelas naik kelas dan distribusi pemasarannya itu bisa lebih lagi memastarkan produk-produknya itu produk unggulan yang ada di kami yang ada di kecamatan medan kota itu lebih bisa keluar kota lagi nantinya seperti yang saya tunjukkan tadi contoh yang ini kan udah sampai ke Aceh kita harapkan juga yang lain juga bisa dan seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi mudah-mudahan UMKM yang ada hasil produk kita ini bisa dipasarkan di soalan-soalan layan ataupun minimarket yang ada itu target jangka panjangnya Pak Caman ya mudah-mudahan ya kita doakan juga nih Pak Caman dengan usahanya menggerakkan UMKM yang ada di medan kota UMKM-nya semakin bergerak maju dan ada lagi cikal bakal UMKM baru tentunya dan yang pasti kolaborasi kecamatan dengan dinas-dinas semakin terasa jadi perputaran ekonomi di UMKM ini tercapai seperti yang diharapkan Pak Wali UMKM naik kelas kelas kemudian go digital lalu ekspor amin ya robal alamin kemudian Pak Caman dia ada ekspor ke Korea itu jadi opa-opa kan nanti Pak Caman nih belum apa-apa udah opa baik terakhir tadi sudah UMKM sekarang closing statement nih untuk kecamatan Medan Kota eh warga kecamatan Medan Kota dan warga kota Medan secara keseluruhan ya tentu saja kami harapkan ya warga kota Medan terutama ini warga kecamatan Medan Kota mendukung program prioritas Bapak Wali Kota Medan Bapak Muhammad Bobi Afir Nasution ya ada 5 program prioritasnya dan kita harapkan nanti ke depan di masa kepemimpinan Bapak Muhammad Bobi Afir Nasution ini merupakan menjadikan kota yang maju kondusif dan berkah tentu saja itu harapan kita bersama itu dia kan kolaborasi betul harapan kita bersamanya sama saya Bapak apa baik terima kasih sudah berbincang-bincang dengan kami Pak Caman ya mudah-mudahan kedepannya kita akan terus menggali di kecamatan-kecamatan yang lain mudah-mudahan Pak Caman juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekan Caman yang lain tentunya untuk meningkatkan potensi yang ada di kewilayahannya tapi jangan lupa kalau warga penasaran dengan produk-produk ini bisa lihat di kantor Caman bisa lihat ada di Gerai UMKM Berkah di kantor Caman Medan Kota kita kapan ke sana jalan apa itu Pak Caman? jalan stadion nomor 3 jalan stadion dekat lapangan Teladan Teladan Pak Kadis ya nanti kita sana bawa plastik kita bawa plastik itu menjarak namanya Pak Kadis baik terima kasih telah menyaksikan podcast kolaborasi Medan Berkah semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi hal yang bermanfaat bagi seluruh warga Kota Medan saya Rizka Firdalia Bapak Kadis Kominfo Kota Medan Bapak Araman Pane dan juga Camat Medan Kota Bapak Raja Ian Andos Lubis pamit undur diri dan sampai jumpa